Intro 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 Para hadirin sekalian Selamat datang di turnamen Balapan Mobil Seperti yang kalian lihat Ini adalah turnamen yang sangat bergengsi Yang dimana semua mobil sport tercepat Ikut dalam kompetisi turnamen ini Dan seperti yang kalian lihat Tampaknya brand McLaren memimpin turnamen kali ini Dan akankah McLaren mampu merebut posisi pertama Yo Kami ucapkan selamat kepada McLaren dan tim Karena telah berhasil merebut posisi pertama Dan sudah 3 tahun berturut-turut ini McLaren lah yang selalu menjadi juara Mari kita dengarkan pesan singkat dari tim McLaren Sudah beberapa tahun ini McLaren lah yang tercepat Dan juga desain terbagus Jadi Jika kalian menginginkan mobil terbaik Belilah McLaren Hah Suatu saat nanti Aku ingin menjadi pembalap McLaren Aku ingin menjadi juara Seperti orang itu Halo guys Ayo kita balapan siang ini di Capstone Gaskan Bersedia Satu Dua Tiga Hah Tidak mungkin Aku bisa dikalahkan Ayo kejar dia teman Boi Nih aku pur Hehehe Kesalahan bodoh itu Percuma kau pur Kami akan melesat sangat jauh Sialan Seharusnya Aku tidak meremehkan dia Hehehe Ayo Garis finish di depan Yeay Kami juara Sialan Aku ceroboh Ueh Kalau begitu Saatnya Membayar Uang taruhannya Bro Heh Lain kali Aku tidak akan kalah Emangnya kau masih punya uang Berani bilang begitu Heh Suatu saat Aku akan menjadi pembalap terkenal Berapa uang taruhannya tadi Tam Hmm Semuanya 10 ribu dolar Hehehe Kau tidak punya uang lagi Maksim Itu benar Heh Tidak masalah Aku kan bekerja di perusahaan McLaren Mengikuti jejak ayahku Oh Ayahmu bekerja di perusahaan McLaren Tentu saja Nih Uang taruhannya Wah Thank you bro Senang berbisnis denganmu Maksim Lain kali Kalau mau balapan lagi Telepon kami ya Heh Aku tidak level lagi balapan dengan kalian Aku akan berubah mulai sekarang Aku akan menciptakan mobil tercepat Heh Menghayal Itu benar Aku harus jual mobil ini Cupu Heh Dijual gak toh? Oh iya Paman Joseph Apakah Putramu itu sudah bekerja? Tidak Maksim tidak bekerja Dia pengangguran Tapi Dulu dia sekolah Sekolah otomotif Wah Jadi dia mengerti dong Soal-soal otomotif Ya Dia anek yang berbakat Hanya saja Dia hobi balapan liar Aku tidak menyukai itu Wah Sayang sekali Andai dia bekerja disini Dia pasti bisa menciptakan sebuah mobil Kau benar Hah Entahlah Mau jadi apa anak itu Hmm Anak muda Paman Dimana ayah 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 Itu dia Halo ayah Maksim Maksim Apa yang kau lakukan disini? Ayah Kau pasti kalah balapan lagi kan? Aku mau berubah ayah Hahaha Apakah ayah tidak salah dengar? Kau bilang kau mau berubah Apakah berubahmu itu tidak mau balapan lagi? Iya ayah Aku tidak mau balapan lagi Aku mau bekerja saja mulai sekarang Aku ingin mencari uang sendiri Syukurlah Kalau kau sudah sadar Memangnya Kamu mau kerja apa? Hahaha Kamu tidak punya kemampuan lain selain balapan Aku bisa bekerja disini ayah Aku bisa membantu ayah Jika aku diterima disini Aku tidak akan meminta uang lagi sama ayah Dan aku akan menciptakan Mobil tercepat Mobil tercepat? Untuk balapan? Wah Benar keh Kau ingin menciptakan mobil tercepat? Iya Heh Kalau begitu Akan ku pertimbangkan Kau yakin Ingin bekerja disini Maksim? Iya ayah Aku ingin bekerja disini Aku bersungguh-sungguh Aku ingin menciptakan mobil tercepat Dan bila suatu saat nanti Jika diizinkan Aku ingin menjadi pembalap Wah Eh 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 Kau ingin menjadi pembalap Seperti Tuan Skylar Iya Itu benar Akan tetapi Aku ingin menciptakan mobil tercepat terlebih dahulu Supaya Mobilku tak terkalahkan Wah Ide yang bagus Baiklah Jika kau bersungguh-sungguh ingin bekerja disini Temui aku di ruang kantor Benarkah? Kau akan menerima aku bekerja disini Yeh Tapi setelah kita berbicara di kantor ya Baiklah Ayah Lihat Apa aku bilang Aku bisa bekerja disini Aku Aku akan menciptakan mobil tercepat Ayah Hmm Syukurlah Kalau kau sudah mulai sadar nak Ayah akan selalu mendukungmu Terima kasih ayah Ayo Kita ke kantor Maksim Baiklah Maksim Kalau boleh tahu Mobil tercepat seperti apa Yang ingin kau buat Yang pastinya Bentuknya akan berbeda Dengan mobil balap yang sekarang Aku ingin membuat Sebuah mobil F1 F1? Ya Mobil F1 adalah mobil tercepat Tapi Dengan desain versi McLaren Wah Ide yang bagus Aku suka itu Benarkah? Terima kasih Tapi Aku punya permintaan Apa permintaanmu? Jika mobil itu telah selesai Izinkan aku menjadi pembalap Kau ingin menjadi pembalap? Iya Aku ingin jadi pembalap Hehehe Baiklah Itu bisa diatur Akan tetapi Kau harus selesaikan dulu Projek mobil F1mu Baiklah Akan aku selesaikan Oke Deal Sepakat Terima kasih Sama-sama Maksim Baiklah Saatnya Kita membuat Mobil tercepat F1 Dengan nama McLaren Hehehe Akanku pastikan Mobil buatanku Tak terkalahkan Hehehe Saatnya Merakit Keajaiban Salam hormat Tuan Skyler Hmm Ada apa? Kau ingin bertemu denganku Otto Aku ingin membicarakan Sebuah proyek Tuan-tuan sekalian Mau pesan apa? Hmm Aku air putih saja Hehehe Yakin? Cepatlah Hehehe Baik-baik Jadi begini tuan Aku ingin menciptakan Mobil F1 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 katamu Hehehe Apakah Aku tidak salah dengar Otto Kau bilang Kau ingin menciptakan Mobil F1 Iya tuan McLaren Belum punya F1 Jadi Aku ingin membuatnya Tapi tuan Tidak usah khawatir Jika mobil itu Telah selesai nanti Aku minta Persemian dari tuan Bukankah Biayanya tidak murah Untuk membuat Mobil F1 Aku tahu itu tuan Tapi McLaren harus mempunyai Mobil tercepat Hmm Jaga ucapanmu Otto Kita McLaren Sudah tiga tahun Berturut-turut ini Selalu memenangkan Turnamen Jadi tidak ada Mobil kita yang tidak cepat Aku tahu itu tuan Tapi McLaren belum pernah Menciptakan F1 Bukan Hehehe Baiklah Kabari aku Jika mobil F1 Itu telah selesai Dan aku akan datang Ke perusahaan Baik tuan Terima kasih Tapi Jika F1 Yang kau bicarakan ini Tidak sesuai ekspetasi Kau akan Dipecat Tuan Ini makanannya Tidak jadi tuan Lah Mobil tercepat Pagi yang cerah Dan cuacanya Benar-benar Sangat cerah Hari yang menyenangkan Ayah Sel Lah Ayah Ayah Kenapa ayah Belum bersiap-siap Sebentar lagi Ayah ingin Berangkat kerja Bukan Ayah Benar Ayah Cuma minum kopi saja Ayah tidak Napsu makan Ya sudah Kalau perlu apa-apa Nanti telpon aku saja Ayah Iya nak Semangat ya Kamu kerjanya Baik ayah Ya sudah Kalau begitu Aku berangkat kerja Terlebih dahulu Aku yang menyelesaikan Project F1 ku Baiklah nak Hati-hati Baiklah Sampai jumpa ayah Bye Akhirnya Selesai juga Maksim Eh Abang Otto Tidak terasa Waktu cepat berlalu ya Iya Bang Otto Dan lihat Sepertinya F1 nya sudah selesai Sesuai perkiraanku Hari ini F1 mu pasti Telah selesai Memangnya Ada apa Bang Otto Hari ini Kita kedatangan Tamu spesial Tamu spesial Siapa Bang Otto Apakah Dia Pemilik McLaren Yap Kamu benar Seratus Buat kamu Hah Benar tebakanku Iya Kebetulan sekali Bang Skyler Ingin berkunjung hari ini Dimana dia Itu dia Hah Bang Skyler Pembalap Legendary Bang Skyler Siapa Boca ini Salam Hormat Saya Maksim Dan saya adalah Pekerja di sini Oh Kau Pekerja di perusahaan McLaren ini ya Nah Ini yang aku bicarakan Anak yang sangat rajin Bang Skyler Semangat ya Kerjanya Oh iya Bang Skyler Apakah Bang Skyler Membawa mobil McLaren Andalannya Tentu saja Itu Aku parkir Di belakang sana Hah Aku ingin melihatnya Wah Ini dia McLaren Emas Mobil Tercepat Selama balapan Turnamen Dan Selama 3 tahun Berturut-turut Tidak pernah Kalah Interiornya pun Sangat keren Ini benar-benar Mobil idaman Suatu saat Aku ingin menciptakan Mobil seperti ini Ini adalah Mobil impianku Jadi Ini Evan yang engkau Bicarakan itu Otto Iya Bang He he Bagaimana Menurut Bang Skyler Keren sekali bukan Sesuai dengan Warna kesukaan Bang Skyler Warna emas Jika kita memproduksi Mobil ini Secara besar-besaran Bisa kau bayangkan Untung berapa Yang bisa kita hasilkan Weh Eh Eh Semua ini Aku yang menciptakannya Bang Kerja bagus Otto Hei Maksim Iya Bang Otto Ada apa Mulai hari ini Kau tidak boleh Bekerja di sini lagi Lah Kenapa Bang Apa salah saya Yah Intinya kamu dipecat Kamu sudah tidak Dibutuhkan lagi di sini Lalu Bagaimana dengan Mobil F1-nya Itu milik Perusahaan McLaren Dan diciptakan Atas nama aku Bukan dirimu Tidak bisa begitu Bang Aku yang menciptakan Mobil F1 itu Hei Aku tidak peduli Dan kami akan Memproduksinya besar-besaran Terima kasih Atas kerja kerasmu Sialan Itu semua adalah Hasil kerja kerasku Dan kalian sedangnya saja Mengklaim itu adalah Milik kalian Hei Pergilah Kel Kau dan ayahmu Sudah dipecat Sialan Ini benar-benar Kejam Update berita Prefire hari ini McLaren baru saja Merilis Mobil F1 Mereka Bagaimana Apakah kalian tertarik Untuk membelinya McLaren Sialan Aku seharusnya Penemu mobil F1 itu Akan tetapi Mereka menyingkirkanku Setelah proyekku selesai Ada apa Moksim Ayah Mulai hari ini Kita berdua Dipecat Apa Maksudmu Oto sialan itu Dia mengklaim Kalau dialah Yang telah menciptakan Mobil F1 Dan McLaren merilisnya Baru-baru ini Dan aku Aku telah disingkirkan Ayah Itu tidak benar Nak Kau harus menuntut mereka Kita bukan siapa-siapa Ayah Kita hanyalah Rakyat biasa Kita tidak bisa Menuntut mereka Jika kau tidak berani Nak Maka ayah Yang akan menghampiri Oto Tidak ayah Tidak usah Tidak perlu Kita tidak bisa Apa-apa Ayah Kita hanyalah orang miskin Percuma saja Jika kita melaporkannya Kepada polisi Kita pasti kalah Mereka adalah orang kaya Yang berkuasa Mereka bisa mengambil Segalanya Permisi Ada apa Siapa kau Apakah kau Dari perusahaan McLaren Oh Tidak Tidak Aku hanyalah Seorang pengusaha Ayo masuk Kita bicara di dalam Terima kasih Dan sebelumnya Bolehkah aku bertanya Siapa itu Maxim Aku tidak tahu Ayah Perkenalkan Saya adalah Santino Dan saya adalah Seorang pengusaha Apa yang kau inginkan Di sini Dan siapa yang kau cari Aku dengar McLaren baru saja Merilis mobil F1 Dan aku tahu Kau lah yang menciptakannya Hah Dari mana kau tahu Itu semua Aku punya mata Dan telinga Di mana-mana Wah Jadi Aku ingin mengajakmu Bekerja sama Maxim Ayo kita buat Brand mobil kita sendiri Bagaimana aku bisa Mempercayaimu Jika sebelumnya saja Aku telah dihanati Itu benar Kau tidak usah khawatir Jika brand kita sukses Aku janji Aku akan membagi dua Keuntungannya 50% 50% Memangnya Kenapa Kau ingin menciptakan Brand mobilmu sendiri Kenapa kau tidak Membeli langsung Mobil McLaren Aku ingin mengalahkan Skyler itu Jadi Berapapun Modal yang kau butuhkan Untuk menciptakan Mobil versi terbaikmu Aku siap mendukungmu Bagaimana Bagaimana ini ayah Aku perlu saran ayah Terserah padamu nak Ayah percaya Apapun pilihanmu Itu pasti yang terbaik Baiklah Aku setuju Asalkan keuntungannya Dibagi dua Kerja bagus Wah Ah ah Sesuai yang aku harapkan Darimu Maksim Ayo kita ciptakan Brand mobil sendiri Dan kalahkan McLaren Ayo kita mulai Hei Semuanya Hei Kemarilah Iya Ada yang ingin kami bahas Baiklah Aku akan turun Tunggu sebentar Selamat pagi semuanya Selamat datang Misah Santino Kau tidak bilang-bilang Jika Misah akan datang Ini adalah surprise Baiklah Misah Aku tahu Kau kesini Pasti ada sesuatu Yang ingin kau sampaikan Bukan? Tentu saja Ini soal Turnamen Mobil sport Bagaimana menurutmu Maksim Hadiah turnamen Mobil sport ini Cukup besar Dan penjualan kita Selama satu tahun Ke belakang Juga sangat Menguntungkan Heh Tentu saja Kita akan ikut Turnamen itu Santino Kita akan mengalahkan McLaren di sana Hahaha Jadi Kita akan mendaftar Di turnamen itu Sudah aku pastikan Mobil kita Lamborghini Akan mengalahkan McLaren Benarkah Ya Daftarkan aku Di turnamen itu Aku sendiri Yang akan mengalahkan McLaren di sana Dan Misah Terima kasih Atas informasinya Baiklah Berangkat Para hadirin sekalian Selamat datang Di turnamen Mobil sport Mari kita saksikan Akankah Lamborghini Bisa mengalahkan McLaren Mari kita buktikan McLaren Mobil kalian Tidak ada apa-apanya Dengan mobil Lamborghini Beri ku ini Apa ini Sialan Oli mereka bocorkah Meskipun begitu Kalian tidak akan bisa Mengalahkanku Dasar McLaren curang Tampaknya McLaren tidak bisa Mengejar Mobil Lamborghini Sang pendatang Baru Terima kasih telah menonton